Perusahaan daerah air minum Tirta Muria Kudus nyatet laba perusahaan sing ngelampaui target patang miliar rong puluh juta rupiah. Saat suene tahun rong ewu selikor, laba sing dicatet no PDAM Kudus nyapai papat koma rong puluh miliar, soko target sing dipatok direksi ono papat miliar rupiah. Sedangki kanggu penambahan pelanggan anyar, soko target telung ewu 500 pelanggan anyar terrealisasi rong ewu telung atus pelanggan. Direktur PDAM Kudus ngomong, perolehan laba PDAM saksuene rong ewu selikor ugo muas no, sedangki kanggu target pelanggan anyar diakui ugo angil kecapai amergob akeh sebab. Kanggu taurong ewu lolikor PDAM narget no laba papat koma lorum miliar lan penambahan pelanggan anyar ono rong ewu sangang atus. Upaya pencapaian target pelanggan anyar, PDAM bakal ngoptimal no akeh program, diantarani banyu resek kanggu masyarakat sing penghasilani rendah lan akeh promuliani. Ini mencapai target pelanggan, salah satu contoh tetap program kita di MPN 1, yang kedua nanti program kita di promo-promo pada saat kita ada event-event, salah satu contoh ulang tahun PDAM, atau ulang tahun hari kemerdekaan RI 17 Agustus itu dan lain-lain. Nanti kita seperti itu. Jumlah pelanggan PDAM Tirta Muri yang nganti saiki kecatat nyapai seketewu pelanggan sing kesebar ning songo kecamatan ning kudus.